Pemirsa, Tim Nasional Angkat Besi ditargetkan bisa keluar sebagai juara umum di SEA Games 2019. Total medali yang diperebutkan sebanyak 10 medali emas. Tim Nasional Angkat Besi ditargetkan untuk bisa keluar sebagai juara umum di SEA Games 2019. Optimisme ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Angkat Berat, Binaraga Angkat Besi seluruh Indonesia PB Papsi, Coko Pramono di Jakarta Selasa Siang. Dalam gelaran SEA Games 2019, PB Papsi mengandalkan tim Angkat Besi dengan komposisi 4 atlet putra dan 6 putri. Eko Yuli Irawan dan atlet Angkat Besi lainnya sempat kecewa karena venue Angkat Besi belum dirampungkan oleh tuan rumah Filipina yang berdampak mundurnya keberangkatan tim Angkat Besi. Meski demikian, Eko Yuli yakin mampu mengalahkan pesaing terberatnya atlet perwakilan Vietnam. Telah didiskusikan semua, 5 hari sebelum pertanding kita sudah sampai sana itu lebih baik untuk penyesuaian tempat atau kondisi tempat pertandingnya juga nantinya. Mungkin lawannya mungkin yang di 2019 ini ya, Vietnam ini 2019, karena yang 2018 dulu kalau nggak salah kena doping Pak ya. Nah dia nggak bisa balik, jadi yang baru lagi. Yang tadinya kelas 56 di ASEAN Games dia naik ke 61. Sudah amburadul bikin sebagai tuan rumah, ini kelihatannya lebih amburadul lagi. Tapi nggak apa-apalah, kita nggak usah menjelekan negara orang, kita siapkan diri kita untuk menghadapi ini semua. Dari tahun yang lalu sudah mengatakan kita ingin dan berjuang untuk menjadi juara umum. Kalau ditanya berapa emasnya, it depends. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lima. Total medali yang diperebutkan dalam cabang olahraga angkat besi adalah 10 medali emas. Selain diharapkan meraup medali, ajang ini juga untuk menambah poin atlet angkat besi Indonesia untuk lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.